Untuk pertama kalinya pelaksanaan pilkada di Indonesia akan dilakukan secara serentak. Pemirsa langkah ini dilakukan agar dapat menghemat anggaran pilkada. Dan berikut adalah laporan reporter Anggian Kesumawar Danai dan juga juru kamera Nova Maulana. Taukah Anda, tanggal 9 Desember mendatang merupakan kali pertama Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Di mana pada pemilihan kali ini melibatkan lebih dari setengah atau tepatnya 53 daerah yang akan terlibat pada tahap pertama pemiluk kada 2015 ini. Dan secara tepatnya saya akan mengatakan bahwa pada pemiluk kada tahap pertama ini sebanyak 262 daerah akan berlangsung pemiluk kada serentak. Yaitu tepatnya 9 provinsi, 220 kabupaten, dan 33 kota. Dan ini juga melibatkan hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia atau tepatnya sekitar 40,44 persen. Yaitu sebanyak 102 juta jiwa. Dan salah satu alasan dilaksanakannya pemiluk kada serentak ini adalah untuk penghematan anggaran. Dan berikut adalah wawancara komisioner KPU. Ya, kalau konteksnya gubernur dan bupati wali kota secara bersamaan, misalnya Jawa Barat nih ada 27 kabupaten kota. Kalau gubernur dengan 27 kabupaten kota, maka itu betul-betul efisien. Efisiennya dari apa? Setidaknya ada beberapa hal. Pertama, honorarium. Itu kan sama. Yang kedua, uang lemburnya. Kan juga sama. Yang ketiga, pemutahiran daftar pemirnya. Sama. Yang keempat, distribusi logisinya sama. Yang kelima, alat kelengkapan di TPS-nya juga sama. Kan gitu, pada satu waktu. Yang keenam, terkait sosialisasi juga sama yang diinformasikan. Nah, itu yang memang terkait dengan efisien. Maka efisiennya luar biasa, bisa sampai 30 persen. Ya, dari segi penghematan, serentak ternyata diperkirakan akan cukup menghemat sebanyak 30 persen anggaran. Dan pelikada serentak ini diperkirakan akan selesai atau tepatnya seluruh daerah akan dilaksanakan pelikada secara serentak pada tahun 2027 mendatang. Anggiak Semuardaya, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.